Ada gak sih jaminan hidup untuk para atlet di Indonesia? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Rizky Udo Kali ini bareng Ayo ada yang kenal gak? Kali ini bareng orang yang sempat beberapa hari lalu Sejadi headline di beberapa portal berita Diliput juga sama TV Sama beberapa Apa namanya? Ya kanal-kanal informasi berita lah Medina Seorang atlet catur profesional Yang sejak kecil sudah juara catur Kalau saya sejak kecil masih main game Medina tapi dari SD ya? Dari SD udah main catur Karena saya main catur dulu baru belajar tuh kelas 5 Gitu pun masih bingung kenapa kuda harus L Itu sampai ditanya tuh sama bapak dulu Nah Medina Kenapa mau catur? Kenapa gak coba cari hobi atau kesukaan lain? Dulu sih sebenernya sama ayah sama itu dilesennya banyak Jadi waktu itu Emang pas dari SD tuh anak-anaknya dilesennya banyak Jadi kayak aku lelesen model juga Lelesen poa juga Lelesen renang juga Dan lelesen lukis dan terakhir tuh lelesen catur Awalnya tuh emang sebenernya gak sama ayah lukis Awalnya karena aku anggapnya sama-sama kelajaan Terus kata ayah mau sekalian diajarin gak biar bisa beli berbi yang banyak Biar bisa jalan-jalan Terus yaudah akhirnya aku belajar sama ayah Waktu itu masih otolidak kan Selama 3 bulan kemudian disitu langsung juara ke jurda DKI Dan kata ayah disitu kayak Oh bakat nih kamu mau diterusin gak Terus aku karena dari hasil ke jurda itu aku bisa beli berbi Oh iya semangat Oh iya aku terusin Jadi motifnya justru buat beli berbi ya awalnya Iya awalnya karena itu Karena kan anak kecil ya sekalian pengen beli banyak gitu Kelas berapa itu? Kelas 4 SD Kelas 4 SD Kelas 4 SD saya ngapain ya? Kasih main gundu ya Kasih main panggal Oke Kelas 4 SD udah juara? Enggak juara ke jublah Mulai juara Apa mengeberaniin diri Sampai ke level nasional itu kapan? Setahun kemudian juara nasional Terus setahun kemudiannya lagi Tahun 2008 itu juara dunia antar pelajar Lalu selanjutnya kayak Percasi ngeliat oh iya nih anak bakat Akhirnya Percasi itu apa? Percasi itu apa? Percasi itu seluruh Indonesia Jadi kayak Yang Induk organisasinya Ya Kayak Apa? Kayak PSSI lah ya Kayak Perbasik Siap siap Terus kayak Mereka bilang sama ayahku Mau dibina nggak Anaknya Soalnya gue dijadikan Women Grandmaster terbuda di Indonesia Women Grandmaster itu Gelar dari mana tuh? Women Grandmaster itu Gelar lebih tinggi di catur Jadi kalau misalkan Di catur kan ada 5 gelar ya Yang pertama itu ada Master Fitasi Master Nasional Master Fide Master Nasional Dan Grandmaster itu Jadi itu Medina udah pernah dapat Gelar itu? Mereka udah dapat Tapi yang pas waktu itu kan Yang bener-bener baru Pas Master Percasi Kan pas jualan Penjonasi itu Baru dapat Mas Percasi Terus itu pas jualan dunia itu Baru dapat Momen Grandmaster Dan akhirnya Mata Percasi Yaudah sekarang aja Dibina buat dapetin Momen Grandmaster itu Dan akhirnya dapat Momen Grandmaster itu Di tahun 2013 Dengan Mencari reformuli juga Sebagai Momen Grandmaster Percasi Wih deh mantap Waktu itu usia berapa tuh? Usia 16 tahun 16 tahun Kita ngapain 16 tahun Ngarik 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 Nah Terus kemarin Medali emas Sea Games Gimana perasaannya? Perasaannya sih Biasanya Senang banget sih Oh senang banget Karena ini kan Dari Dari Baru ikut Sea Games kan Yang kemarin itu Baru 3 kali Jadi Sea Games pertama itu 2011 Di Indonesia ya 2013 2013 Di Myanmar Habis itu 2 tahun Sama 4 tahun itu Nggak ada Sea Games lagi Karena Di Beberapa negara Yang emang Tidak pun catur kan Jadinya Dari Apa namanya Kayak catur dalam Nggak ada di Sea Games Akhirnya ada lagi Dan aku kayak Langsung Bisa dapetin emas itu Sesuatu yang biasa Karena udah Dalam Apollo Oh gue harus menang nih Ya Takutnya nanti Nggak ada lagi Kapan lagi bisa dapetinnya Siap-siap Dan akhirnya dapat Medali emas Pertama kali ya Iya pertama kali Keren 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 Nah Dari Sana Ada planning apa ke depannya Untuk caturnya Iya Untuk caturnya Dan akhirnya sih sekarang Aku juga lagi fokus Karena tahun depan itu Ada kejuaraan dunia Dan aku Jadi waktu dari Asia Untuk kejuaraan dunia tersebut Apa nama kejuarannya? Bortok Bortok Dan tahun depan juga ada Olimpian di catur Dan juga ada Pekanolah Rabu Nasional Jadi tahun depan aku gak fokuskan Tiga kejuaraan besar itu Banyak ya Saya kira catur itu Apa Karena mungkin gak terlalu hype di Indonesia Jadi kurang dapat Ininya Exposure Ayo teman-teman Apa gimana? Mungkin kalau catur Di kalangan umum sih Terkenal ya Cuman kalau untuk di exposure Mungkin kita kurang Kurang mediasinya aja Karena salah satunya juga Kalau misalkan Mungkin kalau catur lain Kayak enak Bukitotong 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 Jadi kayak Mungkin kurang mediasi Dan Medina ini Cabang catur cepat Apa ada model catur lain Selain Blitz Kebetulan pas waktu di SEA Games itu Aku dipertandingkan di kategori catur needs Jadi kalau di catur itu ada Tiga kategori Yaitu standar Rapid dan Needs Bedanya apa itu? Dari jelapa Pikir waktu Pikir waktu Jadi kita punya jam catur Namanya jadi kalau misalkan stand up itu Kita yang main yang lama gitu Jadi yang bisa sampai 6 jam 8 jam Itu pakai Kategori standar Standar Kalau misalkan rapid itu Yang 25 menit Ganti giliran gitu Iya Jadi aku punya waktu 25 menit Tapi kalau misalkan Abis itu Pikirnya 3 menit Aku 3 menit Waduh 3 menit Jadi Gimana caranya Kita bisa mikir Tapi juga kita harus kontrol Waktunya juga gitu Ngarik 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 Habis ini kita Boleh coba nih Jangan Kalah ntar Sebenernya ada yang agak ngeganggu sih Dipikiran Gua pribadi nih Gitu kan Karena kan Isunya itu Sering banget muncul Ada gak sih jaminan hidup untuk para atlet di Indonesia Kalau zaman dulu sih Menurut aku Mungkin kurang ya Karena kan Kita kayak gak ada di Apa ya Gak ada digituan pekarir setelah atletnya Cuman kan Sekarang kan Karena adanya Kebantuan jadi PNS di Kemampura Itu mungkin salah satu upaya pemerintah yang sudah mulai bagus gitu kan Untuk atlet-atlet Dan juga Sekarang juga banyak di daerah-daerah misalnya atlet yang udah pensiun dijadikan pelatih Jadi itu Menurut aku ya Udah lumayan lah Tapi Mungkin harus diperbaiki lagi Siap-siap Nah Kemarin kan Jadi kayak nanti Kemarin kan Seagames banyak tuh Atlet yang hibutan gak Sampai akhirnya Kalau gak salah Medina tuh Bareng Apa namanya Di perakhir itu Sama perwakil Indonesia juga ya Iya Nah itu kan Durunya dapat medali nih Teman-teman yang gak dapat medali Ataupun Gak bukan Bukan capang catur aja gitu ya Itu kan kadang suka Kurang terekspos nih Iya Menurut Medina gimana tuh Sakit gak sih di gitu ini Oh Kalau menurut aku sih Ya Karena Memang Jadi kan kayak mungkin Salah satunya apresiasi ya Itu kan dia terekspos Karena mereka mempunyai prestasi gitu Jadi mungkin salah satunya itu Mungkin sakit ya Mungkin gak juara Cuman kan mungkin Mereka harus lebih bikin positif Jadi kayak Oh gimana nih Biar bisa kayak gitu Jadi kayak Lebih ke pacu Prestasi gitu Kalau aku sendiri sih Malah pernah kayak Pengalaman pribadi sih Kayak Aku juara Malah ada orang yang aku ngaku Itu Sebagai juara gitu Oh iya Dan aku sebenernya kayak Emang rasanya sakit banget sih Kayak gitu Itu parah sih Parahnya tuh kayak Aku yang juara gitu loh Tapi dia yang Dia yang diekspos Dan dia juga yang dapet penghargaan lah Artinya Sampai nangis-nangis Dan akhirnya Malah aku nyamperin ke instansi Yang yang memberi penghargaan itu Waktu itu Kalo-kalo Itu kompetisi nasional? Enggak Itu yang pas aku juara Dinyata kelajar tahun 2008 Jadi kan Jadi itu tuh Sebenernya ada Individual dan ada berbunya Jadi kita Jadi aku sebagai jual individual Jual satu Dan kita juga ada berbunya Itu berbu bareng-bareng Jadi bertiga ada Kalau catur berubu itu gimana? Jadi kayak Misalkan Diambil Poinnya Nanti Yang paling Yang paling bagus Aku senyak Poinnya itu Itu yang juara satu Jadi Yang juanya ini Salah satunya Yang aku ngelakku sebagai juara Akhirnya Aku kayak sedila Terus Ya udah kata mama Ya udah gak apa Memangasang kritisasi nya Dan akhirnya ya udah Clear kan Itu juga salah satu pengalaman Tapi Gimana biar bisa Kaya Dipikir positif Ya udah Akhirnya kan Berarti orang harus tau prestasi aku yang lebih Jadi aku harus prestasi lebih Biar orang-orang juga menang aku Jadi kayak Orangnya juga gak ada yang kayak gitu Apa lagi Siap Ada pesan gak Medina Buat teman-teman Biar tidak Ya mungkin Biar gak mandang sebelah mata para atlet Gitu kan Biar bisa Tetap appreciate Dan seterusnya Kalau menurut aku sih Apa yang kalian suka Ya tekunin aja Sampai itu bener-bener kayak Berbuahkan hasil Atau prestasi Jadi kalau misalkan emang kita suka itu Ya udah Kita bener-bener kayak Tekunin Dan bener-bener kayak Karena kita punya passion di situ Kan jadi lebih-lebih enak kan Tekuninnya Karena emang suka dan nyaman di aktivitas itu Ya Dan kalau misalkan untuk jadi asli sendiri Menurut aku sih sekarang Apa ya Kayak jaminan kesejahteraannya juga udah mulai meningkat kan Dari mempora DPMnya juga udah mulai mendukung gitu kan Jadi kayak Menurut aku ya lumayan Memang yang teman-temannya Memang bagus lah Temen di sana jadi aktivitas itu Mending coba terus ya Sampai bisa mendapatkan hasil dan berdampak Untuk banyak orang Harus sabar Harus sabar Takut ya Oke itu aja paling Medina Thank you Udah mau mampir ke channel yang tidak terkenal ini Semoga bisa dapat manfaat teman-teman yang nonton video ini Sampai ketemu lagi di video berikutnya Jangan kalah